Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejahtera bagi saudaraku senusantara Nah saudaraku hari ini kita akan menengok tempat punden serut Yang pernah dalam deskripsi kemarin-kemarin sudah kita lakukan video disini Sekarang berhubung ini ada informasi nanti malam ada acara adat Yaitu pak gelaran ada suatu hajatan yang berkaitan dengan sisi adat Yang mana adat ini sudah mulai dikembangkan kembali oleh masyarakat-masyarakat Khususnya di Kedung Bojok ini Yaitu mengenai tentang hajatan ataupun mengenai acara adat Yang mungkin selebihnya bisa dijelaskan oleh pemengku dari bunda yang serut ini Nah saudara-saudaraku mari kita tengok bersama saya Bersama Sukmo Wirojagat akan melakukan jejak telusur di bunda yang serut Yang sudah kami mengantongi banyak informasi tentang sudah adanya kegiatan disini Mari saudara-saudaraku Terima kasih telah menonton! Selamat datang ya di rumah Selamat datang! Selamat datang ya, Pak? Iya, selamat datang... Assalamualaikum... Selamat datang... Yayu.... Selamat datang, saudara... Bapak, satu tunding... kalau saking wilayah merangkau saya jangkan informasi masyarakat saya jangkan pada kegiatan acara adat kalau masyarakat ini sukses karena ajakannya karena belum mengajak kepada Tuhannya di pusnya tempat ini sehingga rasa syukurnya karena yang berhajat ini tidak melakukan tasakura iya iya besok 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 hari sabtu itu tanggal 9 itu besok ayo lengkap betul apa nak? iya iya menggap iya menggap mohon maaf Pak tidak menggap menggap diakui oleh masyarakat yang menghubung Riki nah, gue nyungun Pirsone nyungun penjelasannya Kak Dospundi keberadaannya Riki terus, kawonten nane, kak Sanjay kan nonton yang namanya dulu dari Cak Rabuana iya, 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 iya daerah nyungun dulu, kak Sanjay kan jelasakan beri pun kok sampai dikenal masyarakat luasnya mengantung ke daerah oh, iya, iya ini enak, apa yang ini ya? jelasakan awal mulanya ini yang ada Cak Rabuana, keberadaan yang ada pembangunan ini mbak bunyan serut ini kok Nah, siapun dikenal saking masyarakat lingkungan Riki, juga dari masyarakat di luar sini. Terus, wonton enggak ada manah kepingin, istilah ini tuh, kepingin ngisi kegiatan datang Riki. Ini, itu, yang mengarupi kegiatan Cakrabuana, menikah, enggak, 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 enggak. Jadi, sangat say, Pak. Enggak, enggak, alhamdulillah, mulai awal kurang lebih berdiri nih, Bundan Serup ini, atau pembangunan Bundan Serup ini, Cakrabuana atau Sakmakin itu, sampun sekitar hampir kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah, Pak, enggak, enggak, enggak. Nah, saudara-saudara senusantara, inilah bukti kepedulian kita, salah satu tokoh masyarakat Kedung Pocok, sangat dengan berhati tulus dan ikhlas, peduli dengan penghormatan melelur, sehingga yang dulu tidak terawat, sehingga di sini, atas jasa-jasa beliau, melakukan banyak kegiatan, banyak perubahan. Sehingga tempat ini menjadikan tempat yang betul-betul untuk, kalau orang umum, untuk olah rasa atau untuk bermunajab kepada Tuhan itu sendiri. Terus, selanjutnya pun, kawan-teman ini, piring menikah, persiapannya ini tuh pribun. Ini bukan persiapan apa, Pak? Nah, benjang ini tuh dintal Sabtu, khususnya tanggal 9, dan ini orang umum, pada di kawan-teman itu acara tasakuran. Oh, enggak, enggak. Nah, sehingga daya ajar itu, yang sakin sekeliling warga umum, tapi buat warga umum, lintu warga umum. Oh, enggak, 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 enggak. Tadi, intinya karena, yang datang kemuriki, ini, yang dikemuriki, ini, saking tak, tak jauh, eh, senang kali kemuriki, cocok mendungu, untuk mendungu matang Gusti ini, sehingga ketika berdoa itu ada anugerah dari Tuhan berubah antar niku rejeki kebahagiaan keluarga atau kedamaian keluarga sehingga rasa syukurnya itu ditorekan dalam bentuk tasakuran berupa acara benceng niku tidak tidak bisa benceng niku menawin jengan wonton pedang sepatu sendiri jangan berikilah soalnya benceng itu kan derek-derek atas yang kepal datang di sini oh tadi kados ini kawasan itu yang kepanjirkan dengan ikan tenuah cakrabuana melumpuh ini sekedar saking cakrabuana insya Allah benceng itu itu yang kepanjirkan saking apa goyupan satapun ini itu sengkau yang dikandipun pimpin kalimpah koreng itu itu di sini itu pada akhir juga datang dikirkan panggilan oh tadi yang kepanjirkan saking cakrabuana yang kepanjirkan saking lintunya saking berarti kita semangat darah gersih alhamdulillah wangit jadi inilah bukti saudara-saudaraku karena betul-betul dengan keikhlasan merawat tempat ini begitu kuatnya pemanfaatan energi untuk melakukan referensi diri atau kolaborasi dengan alam semesta untuk menajam keberatuhannya sehingga tempat ini menjadikan banyak sebagai orang untuk melakukan olah rasa dekat dengan Tuhannya sehingga dengan kejernian hawanya kebersihan lokasinya kesejuan tempatnya sehingga tempat ini yang dulu-dulu tidak bisa dijamah oleh manusia dibukalah tabri misteri ini sehingga yang dulu-dulunya orang sering berkata banyaknya hal-hal dan sifatnya mistik tapi sekarang sudah beralih fungsi bukan pada sesi mistik tapi sisi religi kepada makhluk dan penciptanya itu saudara-saudaraku terima kasih tangan mulai pak oke tidak sakit-sakit cerita saking masyarakat yang sehingga berkata tidak 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 orang katanya ketika dia berdoa banyak entah itu nyata atau tidak tapi jelas ini sumber itu cuma satu orang pak itu tidak 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 masyarakat ini untuk memiliki janjiannya ketahui enten cahyone enten kilasane arupi bentuk naga melayang terus enten katakanlah sederetan pasukan zaman lampau atau bangunan-bangunan yang memiliki infrastruktur yang unik mulai iya 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 tolong dengan terangatan pelibun pak sehingga ketahui masalah hal sifatnya di luar analogika pak oh oke oke lah sepertinya mengatakan pak ini jeneng anti amba ampun yang merupakan keterangan saking warga masyarakat sekitar ngeri memang kenyataan seperti kadus mengatakan pengalaman pengalaman ini tangkul wong tenggeri hampir 4 tahun itu banyak hal sebelum terjadinya segala sesuatu apa yang ada di dukungan kita ini kita itu sebenarnya sering mendapat informasi sering dapat informasi tentang apa saja yang ada disini ternyata seperti adanya bangunan yang tadi bapak sudah dengar sendiri dari masyarakat yang ada disini kadang-kadang saya lihat diri itu kadang ada sosok ya seperti raja secara ilustrasi panjen dengan piampuk ngalami ngalami seperti itu bukan istilah itu bukan istilah mengadai itu ini fakta yang sebenarnya kalau saya pribadi menganggap seperti itu walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara visual tapi karena secara ini adalah kekuatan inti batin kalau bisa namanya ainul pasiro indera menangkap hal-hal yang seperti itu yang tadi juga bapak tanya ada warga yang bilang seperti ada cahaya 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 apa itu kadang-kadang kuning apa itu putih itu saya sendiri juga saling menangkap hal seperti itu seperti ada bangunan yang bangunan kalau kita bilang seperti dari orang-orang yang ada di sini bilang bangunannya itu seperti kerajaan apa gimana memang betul adanya naik pulau tinggal geografisi Pak berarti ilustrasi di dimensi itu kemungkinan ini ada kaitannya dengan wilayah Pak soalnya kan di sini di dekat situ kan ada situs alastrik yang mana bentuk fisiknya fondasinya masih ada dan masih utuh mungkin orang-orang yang di sini ditunjukkan dengan keberadaan beliau dengan situs ini menandakan ikatan erat wilayah kalau saya berasumsi saya ini beranalisa kemungkinan seperti itu untuk kebakaan para leluhur kita juga harus mereventasikan untuk sisi perbaikan moralitas ke depan untuk generasi kita itulah saudara-saudaraku betapa hebatnya orang-orang yang mau berdoa dan mendoakan perlu menghormati dan membedah kembali cara beradat beretika untuk mewujudkan peradaban baru saudara-saudaraku jelas betapa pentingnya bagi kita untuk menata kembali dari adat adat-adat yang hilang untuk kita kembangkan kembali nah disini yang sudah dijelaskan oleh beliau pemengku tempat ini dari informasi masyarakat dari sini sendiri iya 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 karena katanya beliau yang sebelah paling kiri itu namanya Eyang Padmi Gayatri iya 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 itu iya Eyang Padmi Gayatri itu oh paham Pak iya iya batin saudara-saudaraku walau benar atau tidak perlu adanya budi fisikal yang mendukung atau sumber-sumber primer yang mendukung tentang namanya tapi kalau mitologi berdekatan dengan situs kalau adanya yang disebut Eyang Padmi Gayatri maka ini ada kaitannya rap kenapa Eyang Padmi Gayatri adalah kalau melihat istilah nama ini berarti ini ada kaitannya dengan sebuah berdirinya empire yang menguasai daratan bumi selatan di tahun tahun 1293 yaitu berdirinya kerajaan majapahir kalau melihat nama ini kita sudah tidak asing lagi beliau Eyang Padmi Gayatri adalah Permaisuri Prabu Raden Wijaya berhubung di Alastrik berdirilah perkampungan awal kerajaan majapahir yang didirikan oleh Raden Wijaya dimungkinkan tempat ini juga ada kaitannya dengan beliau tanggal sepunya melipang ini menggap menggap kita 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 menopo cakrabuan ini kawanan rutinan kegiatan kegiatan ini buat saya di pastikan itu di kegiatan itu setiap malam bulan purnama salam nusantara merdeka rahayu 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 sagung dumas sagung dumas salam swasti namo budaya salam sejahtera bagi kita semua selamat